Setelah menikah dengan Vicky Karisma pada tahun 2016 lalu, Acha Siap Triasa memang memutuskan untuk menetap di Australia lantaran dirinya ingin fokus mengurus suami dan anak tercintanya, Brijia Kalina Karisma. Karena kesibukannya tersebutlah membuat Acha memilih untuk vakum dari dunia entertainment. Namun belum lama ini Acha terlihat kembali ke tanah air, dan rupanya salah satu alasan kepulangannya bersama suami serta putrinya adalah untuk mengobati rasa rindunya akan tanah kelahirannya, serta dunia hiburan. Senang banget karena sekarang udah balik lagi ke Indonesia, kerja lagi di Jakarta, turut membawa serta anak juga, karena memang kebetulan suami bisa libur, dia ada cuti yang kalau menjelang setahun ya, kalau di pemerintah di Australia memberikan cuti kurang lebih sebulan menjelang setahun anak gitu. Jadi total satu tahun itu sebenarnya cutinya ada tujuh minggu, kemarin baru ambil tiga minggu, sekarang ada sisa empat minggu, kita siapin waktu buat kita ke Jakarta sekalian ketemu sama keluarga di Jakarta, juga aku ada kerja syuting film lagi kemarin, jadi Vicky bener-bener full support nih gantian ada di Jakarta, jadi babysitternya Bri. Mengingat selama menetap di Australia, Aceh dan Vicky memilih untuk merawat Bri sendiri tanpa bantuan babysitter, lalu seperti apa perkembangan putri tercintanya yang kini sudah hampir menginjak usia satu tahun? Perkembangannya bagus sih, aku seneng banget sih, dari pertama dia kemarin merangkak tuh umur sekitar umur lima bulan udah bisa merangkak, itu kan terus sekarang dia udah mulai, udah bisa jalan nih, udah empat langkah hari ini, jadi aku seneng banget sih, tapi mudah-mudahan dia udah bisa ngomong lebih cepat lagi. Iya, karena ngomong dia masih terbata-bata, belum ada kata yang jelas, karena bapaknya ngomong bahasa Inggris, ibunya ngomong Indonesia, jadi dia ngomongnya masih, wah gak jelas deh, zazizu-zazizu aja gitu. Dia cuma tau tonenya aja kayak ini, ah, 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 ah. Iya, dia tau tonenya orang ngomong, kalau misalnya lagi excited, kalau misalnya lagi ketawa, kalau misalnya lagi lucu-lucu, dia tahu harus ketawa gitu, tapi untuk ya satu kata, mobil gitu, belum bisa.